Berikutnya kita sudah tersambung dengan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Bu Dwi Korita, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, sudah ada perkembangan terbaru, dampak gempat dengan magnitudo 7,4 ini Bu Dwi Korita. Jadi kami masih terus memantau. Tadi sudah dikatakan berpotensi tsunami di wilayah-wilayah sampai ke pantai barat Provinsi Bengkulu. Bahkan juga di Provinsi Sumatera Barat, bagian barat, pantai baratnya. Termasuk pulau-pulau kecil, yang ada pulau-pulau kecil di sebelah baratnya. Dan juga sampai ke selatan Lampung dan selatan, pantai selatan Jawa Barat. Berpotensi tsunami. Namun kami terus memantau adanya kenaikan muka air laut. Dan saat ini belum tercatat kenaikan muka air laut. Meskipun hasil perhitungan modeling secara matematis, kekuatan gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Sehingga kami tetap harus terus memantau. Karena kalau dari pantauan kami terjadi kenaikan air laut, itu berarti tsunami sudah masuk ke pantai. Dan itu berarti sudah terlambat. Sehingga yang kami berikan peringatan dini adalah sebelum type case pencatat kenaikan muka air laut itu menunjukkan kenaikan. Semikian. Ya, Bu Dwi Korita, peringatan tsunami ini akan berlangsung hingga kapan? Tergantung data. Jadi kami masih menunggu data kenaikan muka air laut tadi. Kalau sudah ada kenaikan, kita tunggu sampai itu surut kembali. Sudahkah diketahui di mana sumber gempa dan apa penyebabnya? Sudah, itu sudah diumumkan. 5 menit pertama tadi, sumber gempa, lokasinya berada di sebelah selatan Provinsi Lampung, di pantai, di lautan ya. Di barat daya Lampung, penyebabnya adalah gempa tektonik akibat terjadinya patahan pada batuan lempeng yang bertumbukan. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kami sampaikan dalam press conference, karena saat ini kami terus melakukan analisis. Demikian. Baik, Bu Dwi Korita artinya sejauh ini untuk wilayah-wilayah yang siaga dan waspada seperti yang tadi sudah disampaikan, masih tetap bersiaga begitu ya, Bu Dwi Korita ya? Tetap, ya. Karena memang ancaman tsunami masih belum dicabut dari BMKG, begitu ya, Bu Dwi Korita ya? Betul, jadi tetap masih potensi tsunami. Oke, tetap masih potensi tsunami, baik. Tetap masih potensi tsunami. Jadi mohon masyarakat untuk menjauh dari pantai, berada pada posisi ketinggian paling tidak lebih dari 20 meter. Oke, baik. Ibu Dwi Korita, Karnawati, Kepala BMKG, terima kasih sudah memberikan informasi terkini soal gempa tektonik magnitudo 7,4. Terima kasih sudah menonton!